Intro Video berdurasi lebih kurang 27 detik ini baru-baru viral di media sosial dimana dalam rekaman terlihat oknum anggota Satol PP Kota Padang Panjang Sumatera Barat dengan sengaja menabrakan kendaraan dinas double cabin ke tiang gedung dan aksi ini dilakukan berkali-kali baik bagian depan dan bagian belakang mobil. Kendaraan pelat merah Nopol BA35N ini sengaja dihantamkan agar rusak dan aksi ini juga disaksikan oleh rekan-rekannya sesama anggota Satol PP dan tidak ada upaya untuk melarang atau mencegah dari aksi tersebut. Aksi perusahaan ini dibanjiri komentar di media sosial yang sangat menyayangkan dengan aksi perusahaan yang telah menyebar luas. Hingga saat ini belum diketahui alasan dari perusahaan kendaraan dinas yang dilakukan dengan sengaja ini. Kepala Satol PP Kota Padang Panjang Sumatera Barat Albert hingga berita ini diturunkan tidak bisa dihubungi atau dikonfirmasi terkait video yang viral ini. Berdasarkan penelusuran, kendaraan dinas double cabin ini tercatat pembuatannya pada tahun 2018 lalu. Belum diketahui di mana video aksi perusahaan ini dibuat, sementara itu Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Sony Budaya yang dikonfirmasi lewat telepon mengatakan sudah memeriksa dan memberikan teguran kepada Kepala Satol PP namun untuk motif belum diketahui dan masih menunggu perkembangan pemeriksaan lebih lanjut serta akan dikoordinasikan bersama wali kota. Dari Padang Panjang Sumatera Barat, Agung Selistio, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.